Sementara itu, pembenahan infrastruktur masih menjadi perhatian utama di Karangasem. Demikian dikatakan calon gubernur Bali nomor urut 2, Rai Mantra, saat bertatap muka dengan berbagai lapisan masyarakat di Banjar Juntal Klot, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Karangasem. Dalam dialog dengan warga Desa Kubu, salah satu yang menjadi aspirasi adalah agar memperhatikan kondisi jembatan di sisi belah titik di jalur Amla Pura Singaraja. Menjawab aspirasi masyarakat, Rai Mantra mengatakan, kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur tetap jadi prioritas utama Mantra Kerta. Didampingi para pemimpin parpol pengusung dan pendukung serta relawan, calon gubernur Bali nomor urut 2 ini memaparkan program unggulan Nawacadra yang disambut positif dan penuh harapan. Program kita harus ada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi ini termasuk dalam kualitas investasi itu. Masalah pendidikan, masalah kesehatan, dan kendala akses pendidikan itu banyak disampaikan tadi. Termasuk juga infrastruktur yang sifatnya backbone, tulang punggung ya. Yang ini memang harus ada sesuatu yang lebih detail lagi untuk menyelesaikan tentang masalah pendidikan itu sendiri. Yang ini akan berdampak kepada tiket, pada arti tiket kesehatan mereka. Sementara itu, Ketua Koalisi Rakyat Bali, Anagung Bagus Adi Mantra Putra menegaskan, apa yang menjadi program Mantra Kerta jika terpilih menjadi gubernur bukan sekedar janji semata. Pasalnya, apa yang direncanakan telah dijalankan di Kota Denpasar dan terbukti berhasil. Selain itu, pasangan Mantra Kerta juga bebas dari indikasi korupsi. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua Koalisi Rakyat Bali Karangasem, Imade Sukarana, di mana hanya Rai Mantra dan Sudi Kerta yang paling pantas memimpin Bali ke depan. Jadi kewajiban kita tidak hanya di Pilgub ini, jadi pembangunan di semua sektor, jadi infrastruktur, sudah itu pertanian, ini sangat harus kita perhatikan, khususnya di kubu ini. Hal yang sangat membanggakan adalah sebenarnya potensi kubu ini sangat besar. Kesaatan walaupun ditandu seperti ini, kubu bisa menghasilkan mente yang baik. Sudah itu tinggal serana-perasarananya kita tunjuk. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, Mbung yang lama tidak bisa berjalan, kita bisa aktifkan dan berfungsi sebagaimana mestinya. Warga di Karangasem yang pertama seperti yang disusulkan tadi kan infrastruktur, itu memang sangat mempengaruhi tingkat pendidikan, kesehatan masyarakat kubu, khususnya dan masyarakat Karangasem umumnya. Nah memang selama ini infrastruktur itu yang dikenal, mesti dibahas seperti yang disampaikan tadi itu ketika hari ini hujan lebat, pasti orang tidak bisa lewat kasingan aja karena itu perlu ada jembatan. Infrastruktur itulah sebenarnya urat nadi, bagaimana tingkat kesehatan masyarakat Karangasem bisa terpenuhi. Karena ketika jalan itu bagus, rumah sakit bagus, dan lain-lain itu pasti pendidikan kesehatan itu pasti mengikuti. Bedah rumah sebenarnya untuk kesikian saja. Bedah rumah sebab kalau masyarakat sudah punya pekerjaan, punya uang, infrastruktur bagus, rumah pasti bikin sendiri. Sukerana menargetkan 80% suara di Karangasem untuk pasangan paket mantra kerta yang diusung KRB. Jokhandika dan Indrawan Bali TV Salam!